Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita ketemu dalam pertemuan ini untuk bisa kembali membahas mengenai algoritma kriptografi klasik. Kemarin sudah kita bahas mengenai sejarah algoritma kriptografi dan algoritma kriptografi klasik, contohnya Cesar Chipper itu adalah contoh dari algoritma kriptografi klasik. Substitusi, kemudian ada transposisi. Nah, kita lanjut lagi. Ini adalah superenkrypsi, itu menggabungkan cipper substitusi dengan cipper transposisi. Jadi bagaimana caranya? Yang penting sudah tahu cipper substitusi seperti apa, cipper transposisi juga seperti apa. Jadi tahapannya tinggal entah menggunakan cipper substitusi dulu atau cipper transposisi dulu, terserah. Sama saja. Yang asal pada saat dekripsi, tahapannya juga harusnya sama. Jadi pada contohnya di sini, contohnya kita punya plaintext itu hello world, dienkripsi dengan Cesar Chipper dulu, jadi menjadi K-H-O-O-R-Z-R-U-O-G. Kemudian kita terapkan lagi chipper transposisi dengan menggunakan kunci 4, berarti kita bagi menjadi blok, yang isinya itu 4 huruf per blok. Jadi jadilah K-H-O-O, kemudian R-Z-R-U-U, dan O-G-Z-Z. Kemudian disusun ya. Jadi bisa dilihat hasil setelah hasil setelah dipakai Cesar Chipper, itu ini, kemudian kita mulai menggunakan pakai chipper transposisi, maka kita susun lagi, maka hasilnya seperti ini. Sangat berbeda jauh. Kalau misalnya pun mereka tahu, kalau kita misalnya pakai kunci, apa, Cesar Chipper, maka mereka harus menyusun lagi untuk bisa mengerti pesan tersebut. Karena kita di dalamnya juga menggunakan chipper transposisi. That's easy untuk sampai di sini. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari chipper update tunggal. Jadi, kebanyakan kriptografi klasik itu pakai chipper update tunggal, yang jumlah kemungkinan kuncinya itu hanya 26, tidak dapat menyembunyikan hubungan antara plain text dengan chipper text. Jadi, hubungannya terlalu transparan, seperti itu. Atau mungkin karena perbedaannya hanya satu kali proses encoding, jadi tidak terlalu rumit untuk bisa mengetahui perubahan sebelum dan setelah dienkripsi. Kemudian huruf yang sama dienkripsi menjadi huruf chipper text yang sama. Jadi, misalnya huruf A mungkin pada saat kita pakai chipper berubah menjadi D. Jadi, itu sama-sama merupakan karakter dari huruf. Dan, sangat mudah mendebak karena hanya 26 huruf yang ada di alfabet. Kemudian huruf yang sering muncul dalam plain text sering muncul pula di dalam chipper text-nya. Jadi, perubahannya selalu sama ya. Jadi, huruf A akan selalu berubah jadi D, huruf B misalnya akan selalu berubah jadi E. Dan, jika huruf A sering muncul, maka pada saat dienkripsi sudah menjadi D, maka D juga akan sering muncul. Itu menjadi karakteristik dari chipper abjad tunggal ini. Oleh karena itu, chipper text dapat dienkripsi tanpa mengetahui kunci atau bisa melakukan penyerangan dengan chipper text only text. kita dengan punya saja chipper text-nya itu kita bisa menyerang di bagian chipper text-nya saja. Tahu misalnya kuncinya pun itu tidak masalah. Kita hanya melakukan metode terkaan dan menggunakan statistik itu adalah analisis frekuensi. Dan, informasi yang dibutuhkan itu mengetahui bahasa yang digunakan untuk plain text. misalnya, oh ternyata mungkin pakai bahasa Inggris atau mungkin pakai bahasa Indonesia. Kemudian, konteks dari plain text tersebut. Jadi, kita harus tahu mungkin ada karakteristik dari kata-kata di bahasa Inggris seperti misalnya yang sering muncul dalam bahasa Inggris itu THE dan lain sebagainya. Jadi, konteks dari plain text itu bisa membuat kita memudahkan kita untuk menerka cheaper text tersebut. Ini contoh dari metode terkaan. Asumsi bahasa plain text adalah bahasa Inggris. Jadi, karena sudah ada ya mereka setiaga analisis yang sudah mulai melakukan proses metode apa sih yang bisa gunakan untuk bisa meng-crack cheaper text ini. dalam bahasa Inggris. Misalnya di sini spasinya tidak dibuang. Tujuannya itu adalah untuk mereduksi jumlah kunci. Jadi, dari 26 kunci kita berusaha mengurangi ke 26 kunci tersebut dengan menerka dulu kemungkinan cheaper text ini bisa jadi sebuah kalimat apa. Contoh satu cheaper text itu GWR WR WR Nah, disitu kita bisa menerka kalau terpisah seperti ini sih mungkin lebih mudah ya. Mungkin kita bisa ganti menjadi I kemudian WR jadi karakteristik dari bahasa Inggris kalau dua kata bergabung bisa jadi M kemudian satu kata TO bisa banyak bisa A selain I ya kemudian RWL berarti tiga kata apa sih tiga kata yang bisa bersatu yang sebelumnya kita sudah coba R ternyata kita ganti dengan M kemudian W kita ganti dengan A maka kita dapat MA kemudian kita tinggal cari tahu tinggal cari tahu L-nya itu apa karena kita masih belum tahu ya coba menerka tapi nggak bisa sembarangan juga nah ternyata kalau M dan A terus tiga huruf lagi kurang satu apa sih kata yang bisa menjadi sebuah kata dalam bahasa Inggris tetapi terdiri dari huruf tiga huruf gitu dan ternyata I am a man I am a man itu cocoknya untuk apa men itu cocok untuk tiga huruf yang kita ingin terka di atas ini nah ini adalah contoh terkaannya setidaknya entah ini benar atau tidak kita bisa mengurangi jumlah kunci yang kita pakai misalnya dari 26 menjadi 22 kemudian contoh tiga cheaper text-nya itu HA TT PT lentek salah satu dari T atau P merepresentasikan huruf vokal misalnya berarti disini yang sering muncul itu adalah T maka kita bisa jadikan karena letaknya di tengah kalau mungkin bisa saja ini adalah huruf vokal itu coba contohnya kita coba ternyata T kita ganti dengan huruf E maka T berubah menjadi ini dan ini nah kalau misalnya T seperti huruf vokal seperti ini maka bisa jadi cheese kemudian T kita ganti menjadi S misalnya jadi tidak selalu bisa jadi A I U E O bisa jadi huruf lain gitu disini ternyata mungkin bisa jadi Mrs kemudian mungkin kita ubah jadi N misalnya ternyata bisa jadi kata canon seperti itu ini bisa membantu ya jadi pada saat kita sudah coba oh ini bisa terbentuk menjadi sebuah kata dalam bahasa Inggris maka kita bisa mulai melanjutkan mengganti huruf-huruf dari cheaper text yang lain ini karena kebetulan cheaper textnya pendek bisa saja kalau panjang kita bisa lanjutkan T kita ubah jadi E dan seterusnya apakah kalau digabungkan menjadi sebuah kalimat yang bisa dimengerti atau tidak kemudian contoh cheaper text sama juga HA TT PT plain text dikitaui informasi bahwa pesan terbut adalah nama ternyata kita sudah punya bahwa pesan terbut adalah sebuah nama negara maka bisa kita cari sih apa nama negara yang terdiri dari 1 2 3 4 5 6 huruf kemudian ada 2 huruf double di tengahnya dan 1 huruf yang sama di terakhir gitu ternyata oh ada 1 negara yang mirip-mirip karakteristiknya dengan pesan ini itu adalah Greece Yunani kalau ternyata oh bisa jadi ini gitu seperti itu jadi kalau di tebak-tebak lumayan mudah kalau misalnya ini memang menggunakan chip bar one object one object ya object disini pakai metode analisis frekuensi frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf dalam teks bahasa inggris sampel mencapai 300 ribu karakter di dalam sejumlah novel dan surat kabar tentu jadi dia mengambil sebuah karakter dalam novel dan surat kabar jadi dalam surat kabar itu yang sering muncul apa sih kata-kata eh huruf-hurufnya gitu ternyata huruf A itu sekitar 8,2% kemudian ada lagi yang banyak itu adalah huruf T itu ada 9% kemudian ada huruf A itu ada 12,7% dan yang sedikitnya itu ada Z itu 0,1% ada yang C juga hanya 0,1% jadi dari sini kita bisa susun ya gambar persebaran dari frekuensi banyaknya huruf yang muncul dalam novel dan surat kabar tadi jadi sini A itu paling tinggi kemudian ada T juga paling tinggi kedua kemudian ada A itu paling tinggi ketiga nah disini kalau disusun selanjutnya itu disusun maka yang tertinggi pertama itu adalah E yang kedua itu ada T yang tinggi tinggi itu adalah dan seterusnya yang paling sedikit itu C X U dan Z nah dari sini kita tahu bahwa yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris huruf pertama yang paling sering muncul itu adalah E yang kedua itu adalah T yang ketiga itu adalah A mungkin kita bisa ambil sampai 5 yang keempat itu O yang kelima itu adalah I nah selanjutnya misalnya kita ingin menyelesaikan sebuah sebuah apa menyelesaikan cheaper text yang mengubahnya menjadi plain text kembali dengan cara metode statistik kita bisa memetakkan tersebut misalnya disini kita ambil top 10 huruf tadi yang 5 bisa ambil 10 juga bisa itu jadi top 10 huruf yang kita ambil itu E T A O I N S H R D L U kemudian kita bisa ambil juga top 10 huruf bigram jadi dua huruf yang saling selalu berpasangan itu dalam bahasa Inggris jadi TH itu selalu HE itu selalu sama IN selalu ada EN kemudian NT RE ER dan selanjutnya kemudian top 10 huruf 3 gram di bahasa Inggris juga banyak huruf yang kombinasinya hanya tiga entah dia disatukan dengan sebuah kata asli atau mungkin dia berdiri sendiri seperti T THE to D kemudian N kemudian THA kemudian ENT ENT misalnya kayak manajemen dari awal kata manage kayak misalnya IN kayak misalnya study yang awalnya katanya itu study kemudian ION bisa jadi recognition jadi awal katanya itu recognize dan seterusnya jadi ini kata yang sering muncul karena dia selalu dipaskan dalam satu kata lain gitu nah kita sudah tahu karakteristik dari bahasa Inggris satu huruf dua huruf bigram kemudian tiga huruf trigram cryptanalysis menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa Inggris sebagai alat bantu melakukan dekripsi jadi tak bisa tahu kuncinya apa kita bisa melakukan menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa Inggris ini untuk bisa melakukan dekripsi juga ya kemunculan huruf di dalam sembarang plaintext terjemin pada tabel tersebut misalkan jika huruf R paling sering muncul di dalam jepart text maka kemungkinan besar itu adalah huruf E di dalam plaintext karena kita tahu tadi E itu adalah frekuensi kemunculannya dalam bahasa Inggris itu sangat nomor satu jadi kalau misalnya di cheaper text ada satu huruf yang paling tinggi frekuensi kemunculannya maka kita parkkan dia dengan E karena karakter shift dalam bahasa Inggrisnya seperti itu maka bisa mulailah kita coba menerka tetapi dengan menggunakan tabel frekuensi yang tadi teknik analisis frekuensi dilakukan sebagai berikut misalkan plaintext ditulis dalam bahasa Inggris plaintext dalam bahasa lain secara prinsip tidak jauh berbeda tinggal kita cari tahu saja huruf yang sering muncul dalam bahasa Indonesia kemudian bigram yang sering muncul dalam bahasa Indonesia apa trigram yang sering muncul dalam bahasa Indonesia apa malah pada saat kita juga sudah bisa mencoba mencarinya dengan ini maka udah saja gitu ya kemudian asumsikan plaintext dienkripsi dengan chipper alfabet tunggal hitung frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf di dalam chipper text jadi kita hitung dulu frekuensi kemunculan di chipper text karena kita tahu ya sudah frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa Inggris jadi kita cari dulu lagi untuk yang di chipper text bandingkan hasil langkah tiga dengan tabel tadi tabel 4.3 catatlah bahwa huruf yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris adalah E jadi huruf yang paling sering muncul dalam chipper text kemungkinan besar itu pasti E kemungkinan besar adalah E langkah 4 diulangi untuk huruf dengan frekuensi terbanyak berikutnya jadi misalnya tadi yang kedua terbanyak itu ada T jadi kita cari lagi kedua terbanyak di chipper text itu apa maka kita ubah menjadi huruf T nah disini ada mulai kita masukkan contohnya itu contoh diberikan chipper text seperti berikut jadi kita bisa lihat ini chipper text nya lumayan panjang tetapi yang memudahkan adalah ada space jadi sedikit mudah kalau misalnya ada space lakukanlah kriptoanalisis dengan teknik analisis frekuensi untuk memperoleh plain text asumsi bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan chipper yang digunakan adalah chipper abject tunggal atau alfabet tunggal it's still the same kemudian contohnya disini ternyata kita mulai memetakan frekuensi kemunculan dari huruf yang ada di dalam chipper text ternyata munculnya dari chipper text yang ini ya chipper text yang ini sudah kita buat tabel kita listkan ternyata yang sering muncul itu adalah P Z S U O itu 5 terbesar yang sering muncul ya ini sudah diurut ya dari yang terbesar sampai yang terkecil itu ternyata yang tidak muncul sama sekali itu ada C K K L N dan R kita lanjut huruf yang paling sering muncul dalam chipper text huruf P oke kita lanjut huruf yang sering muncul dalam chipper text huruf P dan Z huruf yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris yang 1 dan 2 yaitu adalah E dan T kemungkinan besar P adalah pemerintahan dari E dan Z adalah pemerintahan dari T berarti kita tinggal ubah saja P kita ubah jadi E kemudian Z kita ubah jadi T tetapi kita belum dapat memastikan sebab masih diperlukan cara trial dan error bisa saja salah ya tapi ini merupakan sudah awal yang lumayan bagus ya untuk menerka kita lanjut lagi nah kita sudah coba misalnya yang sering muncul pertama itu adalah E dan T maka P kita ganti dengan E kemudian Z kita ganti dengan T semuanya ya untuk semua karakteristik yang ada dalam chipper karakter dari chipper text yang kita punya tadi maka disini U Z kita sudah punya kita ganti Z dengan D dan P dengan E dan semuanya harus diganti ya kita lanjut lagi Z WP disini ada karakteristik dari mana Z WP disini hanya ada 3 kemudian kita sudah tahu bahwa Z itu T Z itu T oh Z itu T kemudian kemudian P itu E jadi kita tinggal cari tahu W itu apa terus kita ingin karena disini dia trigram ya kita cari tahu sih trigram apa yang sering muncul dalam bahasa Inggris maka bisa kita terkah bahwa W itu adalah H karena trigram tadi yang sering muncul itu yang pertama itu adalah THI atau D kemudian ada 4 gram juga yang sering muncul disini ada W yang mana tadi ya Z Z W S Z ini dia Z W S Z Z W S Z itu kita sudah tahu bahwa itu adalah seperti kurang lebih karakteristiknya mirip dengan D jadi kalau disamakan dengan Z WP maka seharusnya W ini adalah H nah maka selanjutnya kita bisa terkah bahwa W itu adalah H kemudian diperoleh pemetaan baru ternyata kita ganti P sudah dengan E Z dengan T W dengan H S dengan A karena tadi ya karena ini ini jadi D Z H jadi kita punya Z itu T W itu H S itu A Z itu T kemudian P itu E kita sudah dapat tempat ini kita sambakanlah lagi mereka jadi semua S W jadi A semua W jadi H maka kita sudah dapat satu kata yang bisa dimetit D sama B kita cari lagi WSFP jadi disini ada huruf yang sedikit lagi sudah mau komplit WSFP jadi selalu cari kata yang sudah mau komplit entah dia satu huruf dua huruf juga bisa jika ada yang berpasangan karakteristiknya sama kemudian disini ternyata kita sudah dapat WSFP itu bisa menjadi HA kemudian kita tidak tahu kata ketingginya apa dan kata terakhirnya huruf terakhirnya itu adalah E dalam bahasa Inggris kata yang mungkin untuk H titik E itu hanyalah have hate hail dan haze dengan mencoba mengganti semua Z di dalam ciperteks dengan V T L dan Z maka huruf yang cocok ternyata itu adalah V sehingga WSFP itu diputakan menjadi half dengan mengganti F menjadi V pada kriptografi yang tadi sudah kita ubah WSFP menjadi half ternyata kita lihat lagi kartu kita sudah punya F diganti V coba cari di mana kata yang sedikit lagi selesai kemudian ada huruf F nya di sini ada itu ada kata E P Y P O P D Z Z Z U F P O kemudian kita sudah menetakannya menjadi seperti ini jadi ada yang kita sudah tahu hurufnya ada yang belum kemudian pada saat sudah seperti ini apa sih kata bahasa Inggris yang mungkin bisa kita ubah mirip seperti ini ternyata ada satu kata itu adalah kata representatif jadi representatif itu contoh dengan ini maka mulailah kita ubah cheaper text ini menjadi kata representatif dan kita ubah lagi yang lain jadi kita sudah dapat E menjadi R Y menjadi P U menjadi I O menjadi S D menjadi N hasil akhir bila diselesaikan it was disclosed yesterday that several informal but direct contacts have made with political representative of the fight Chiang in Moscow jadi bisa dilihat ya ini perjalanan panjang untuk bisa mendapatkan plain text atau bisa melakukan decrypsi menggunakan metode statistik sampai sini dulu kuliah kita hari ini ya jika ada pertanyaan silahkan di komen jangan lupa nanti ada tugas akan Ibu beri di Google Classroom atau jika ingin bertanya bisa lewat WA juga atau bisa lewat Google Classroom oke sampai sini dulu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh